Tidak seorang pun ingin rugi, semua orang ingin untung, kalau bisa untung besar bos. Kapan Anda dikatakan untung? Ketika Anda dapat menukar sesuatu yang berharga dengan yang lebih atau jauh lebih berharga. Kapan Anda dikatakan rugi? Ketika Anda menukar sesuatu yang berharga dengan yang kurang atau tidak berharga. Itulah yang iblis lakukan. Dia datang untuk mencuri lewat tipu muslihatnya. Seorang anak ketika imlek dapat satu lembar seratus ribu, datanglah kakaknya atau omnya berniat jahat dengan berkata, kamu cuma punya satu lembar, om punya sepuluh lembar, tapi seribu perak. Karena anak kecil ini tidak mengerti nilai, terjadilah pertukaran. Dan ketika ditukar satu dengan sepuluh lembar seribuan dengan seratus ribu, anak kecil ini merasa untung. Tapi sesungguhnya dia tidak sadar, dia sedang rugi, ditipu, dicuri. Itulah yang terjadi. Hari ini Anda harus tahu berapa nilai hidup kekal, berapa nilai imanmu di hadapan Tuhan. Engkau ditebus bukan dengan perak atau emas, engkau ditebus dengan darah yang mahal. Jangan tukar imanmu hanya untuk perak dan emas, tapi tukar imanmu untuk melakukan kehendak Allah. Sehingga ketika engkau bertemu dengan Allah, engkau mendapatkan mahkota yang kekal. Tuhan Yesus memberkati.